Oke kita ketemu kembali kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat frame atau bingkai profil Facebook ya Oke tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ya biar saya lebih semangat lagi bikin konten-konten menarik Oke kita sebelumnya bikin pola dulu ya bikin pola bingkai dari aplikasi PixArt atau pakai aplikasi yang serupa juga bisa ya kali ini kita memakai aplikasi edit foto pakai PixArt ya Hai Oke kita edit fotonya ya kita pakai latar belakang transparan ya Oke kita masukkan gambar yang ini ya terserah maunya yang mana yang disukai ya kita coba pakai ini hai oke Hai mau pakai gambar yang mana terserah ya Hai kita pakai ini dulu kemudian kita kasih teks ya terserah maunya Hai bikin tema yang seperti apa ya Hai misal kita kasih teks Hai aku rapopo Hai aku rapopo Hai dalam artian bahasa Indonesia artinya aku nggak apa-apa hai oke kita Hai ketik dulu ya udah jadi ini bisa diatur ya Hai ukuran teksnya Hai warna sama bentuk tulisannya kita coba pakai yang warna putih aja Hai ini bisa warna bisa dipilih ya tapi kita coba pakai warna yang putih aja Hai dengan warna tepinya warna merah merah muda ya Hai Oke kita ukur sesuai selera ya Oke kita pasin ya oke Hai Oke cukup kayaknya ini Hai kemudian kita simpan dulu ya di galeri fotonya kita simpan dulu di galeri Hai Oke kita simpan udah jadi kemudian kita balik ke menu semula ya kita masuk lewat Google Chrome hai oke Hai kita buka Hai Google Chrome ya Ayo kita buka lewat Chrome Hai oke Hai dan pastikan dulu tampilan layarnya pakai Hai tampilan desktop ya situs desktop Hai tampilan layarnya pakai situs desktop Hai kemudian kita Hai ketik Facebook frame studio ya Hai ntar saya tampilkan di di deskripsi ya ntar ya dicari ya dibuka di deskripsi Hai ini ini udah kebuka ini Hai kemudian kita Hai buat bingkai Hai oke kita buka buku buat bingkai kita tunggu kemudian kita klik buka frame studio sebelah kanan atas itu kita klik buka frame studio oke oke sudah buka ini tampilannya kemudian kita unggah ya foto yang kita edit tadi ya unggah seni kita klik kemudian kita pilih tadi ini yang kita gambar tadi yang foto yang aku rapopo tulisan aku rapopo tadi ya oke kita klik kita unggah ya unggah seni kita tunggu oke kita tunggu ya ini sudah nampil ini sudah jadi kita klik selanjutnya ini sudah jadi bingkainya ya kita kasih nama kita kasih nama kita kasih nama bingkai sesuai temanya ya kasih nama aku rapopo sama kita masukkan ini ya masukkan kata kuncinya ya kita kasih nama kita kasih nama sesuai temanya ya kemudian kita isi kata kuncinya kita skip aja ya karena ini rahasia ini oke kita skip aja udah kemudian kita terbitkan ya kita unggah kita terbitkan kita terbitkan kita terbitkan di facebook oke udah ini tampilan di facebook ya kalau udah jadi bingkain kita klik oke udah kalau kita yakin udah gak ngedit lagi udah selesai kita klik oke ya kalau sekiranya udah mantap kita klik oke kita terbitkan oke udah jadi ya frame siap digunakan ya ini tampilannya sebelah kiri ini contohnya ya oke udah selesai kita klik selesai ya bawah sebelah kanan ya kita klik kita coba bingkai yang kita bikin kita coba kita coba aja ya kita klik profile kita ya kita klik udah kemudian kita edit foto profile ya kita kasih bingkai yang kita buat tadi ya tambahkan bingkai oke ini ada tampilannya banyak sekali ya kita ketik aja tadi temanya yang bingkai aku rapopo kita ketik ya aku rapopo oke udah muncul ini ya aku rapopo oke udah muncul itu nomor 2 ya yang yang kita bikin tadi oke kita klik oke ini ya tampilannya ya bingkai yang kita buat tadi seperti ini tampilannya coba kita buka ya oke seperti ini tampilannya oke sekian dulu jangan lupa sekali lagi subscribe ya semoga tutorial kali ini bermanfaat dan jangan lupa link frame nya ada di deskripsi ya oke sekian dulu terima kasih 천 ya karena itu jangan lupa ab Datuk Terima kasih.